assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ini akan membuat roti tawar coklat yuk langsung saja ya kita buat hasilnya lembut empuk walaupun roti tawar ini tanpa telur simak ya tip dan triksnya agar roti tawarnya berhasil tidak bantat saya masih menggunakan metode yudane didikan air siram dengan air mendidih aduk hingga tercampur rata pastikan tercampur rata semuanya masukkan ke dalam plastik wab masukkan ini sudah diamkan selama 13 jam keesokan harinya ini ada tepung terigu ragi instan, gula pasir bubuk coklat susu cair coklat lalu aduk hingga tercampur rata pakai kecepatan rendah saja masukkan garam, butter lalu dimix sampai 80% kalisnya jadi belum kalis elastis betul ya nah jika sudah masukkan adonan yudane yang sudah kita buat tadi malamnya kecil-kecil seperti ini nah setelah tercampur rata semuanya ulen sampai kalis elastis nah ini sudah kalis elastis bentuk bulat seperti ini dan masukkan lagi ke dalam bolnya tutup pakai sarbet bersih diamkan hingga mengembang 2 kali lipat nah ini sudah mengembang 2 kali lipat kempeskan adonan lalu bentuk bulat lagi lalu kita bagi 3 ya supaya sama besar kita timbang lalu kita bagi 3 dan timbang lagi pastikan adonannya sama besar nah ini sudah dan bulatkan lagi dan ronding lagi tutup istirahatkan lagi selama 5 menit boleh sampai 10 menit juga ya tapi saya cukup 5 menit saja nah ini sudah lalu ambil 1 adonan nah yang lainnya ditutup lagi pakai sarbet pipihkan adonan setelah pipih balikkan beri choco chip nah jika tidak pakai topping juga tidak apa-apa atau diganti toppingnya silahkan lalu gulung rapatkan lalu masukkan ke dalam cetakan yang sudah dioles pakai butter cair butter ditim ya lalu dioleskan tutup lagi biarkan selama 45 menit atau hingga mengembang atau hingga ringan sesuaikan dengan suhu masing-masing ya nah setelah 30 menit panaskan oven selama 15 menit nah ini sudah ini sudah mengembang ya 2 kali lipat nih lalu kita oven selama 25 menit suhu 180 derjat api atas bawah atau sesuaikan dengan oven masing-masing karena setiap oven panasnya berbeda-beda ya jadi ketahui dulu dengan oven masing-masing langsung keluarkan dari cetakan biarkan dingin setelah dingin baru dipotong nah hasilnya seperti ini ya coklatnya lumer sekali ini hasilnya lembut ini lembut ya seratnya lembut dan coklatnya pun meleleh jadi pastikan adonannya kalis elastis untuk menghasilkan roti yang empuk dan lembut jangan lupa adonan yudhanenya minimalnya 8 jam ya maksimalnya 48 jam nah oke ya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa dicoba di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh